Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik I. Pada kesempatan kali kita akan membahas tentang integral lipat 2, khususnya integral lipat 2 pada bidang persegi panjang. Kita bahas dulu yang paling sederhana dulu terkait dengan integral lipat 2 ini. Jadi kalau misalnya ada suatu kurva permukaan ruang, kurva permukaan ruang Z sama dengan F, X, Y, kemudian kurva permukaan ruang ini ketika diproyeksikan ke bidang X, O, Y, ini katakan menjadi sebuah tempat persegi panjang ini, dengan D, daerah yang diarsir. Jadi D ini adalah proyeksi kurva permukaan ruang, kurva permukaan ruang Z sama dengan F, X, Y. Jadi ini kalau digambarkan dalam besar pindahkan, D ini di koordinat bidang X, Y. Jadi ini D, itu adalah proyeksi dari kurva permukaan Z, F, X, Y. Nah, kita misalkan ingin mengintegralkan F, X, Y di dalam daerah D ini. Nah, sebelum ke sana, kita ingat kembali, kalau kita punya buksis atau perubah Y sama dengan F, X, kemudian F, X ini continue pada suatu garis yang bermula dari A dan berujung di B. Atau dikatakan bahwa F, X continue pada selang A, B. Maka integral tentunya, integral A sampai B, F, X, D, X, sebenarnya boleh kita tuliskan ini sama dengan integral F, X, D, X pada lintasan, atau pada garis L ini. Garis L sepanjang atau bermula dari A berujung di B. Jadi kita boleh tulis begini. Dan tentu saja kita sudah terbiasa menghitung integral tentu yang ini kan ya. Nah, ini pun sama. Jadi kita bisa nyatakan bahwa F, X, Y, karena dia continue pada daerah D, kita bisa integralkan nanti di daerah D. Jadi kalau integral untuk satu perubah itu pada garis, nah kalau dua perubah itu menjadi bidang, karena ada X, pengintegralan terhadap X nanti ada pengintegralan terhadap. Nah, daerah D-nya sendiri, ini bisa kita ungkapan untuk segi 4 seperti ini, itu dapat dinyatakan dalam notasi impunan, yakni impunan titik X, Y, di mana X-nya dibatasi oleh garis X sama dengan A ini, dan garis X sama dengan B, sementara Y-nya dibatasi oleh garis Y sama dengan C, dan Y sama dengan D. Jadi Y-nya dituliskan dari C sampai D. Itu dalam notasi impunan bahwa daerah D adalah ini, kumpulan titik-titik X, Y yang dibatasi oleh garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, garis Y sama dengan C, dan garis Y sama dengan D. Nah, integral F, X. integral F, X, Y, kita tulis integral lipat 2, karena dua variable, F, X, Y, di dalam daerah D ditulis integral F, X, Y, di mana DA adalah sebuah persegi panjang, di dalam daerah D, kalau kita ambil misalkan di sini, ini nanti ada DA, di mana ini adalah, DA itu adalah perkalian antara DX dan DY. jadi pengintegralan dari F, X, Y dalam daerah D, tulis begini, itu diungkapkan sebagai integral berulang. Integral berulang, F, X, Y, katakan DYDX. Jadi DA-nya kita ganti dengan DYDX, kemudian batas-batasnya adalah, ini batas Y, yang dalam batas Y, yang luar batas X. Y-nya kan dari C sampai D, dari garis C sampai D, kemudian X-nya dari A sampai B. Ini kemudian disebut sebagai integral berulang. Atau boleh juga dibalik, atau boleh juga, ini dari C sampai D, kemudian dari A sampai B, F, X, Y, D, X, DY. Ini yang disebut dengan integral berulang. Nah, bagaimana cara menghitung integral berulang ini? Sederhana saja. Jadi, menghitungnya adalah, hitung dulu bagian dalam dulu. Jadi bagian dalam dulu, proses dulu, baru kemudian setelah selesai, kita baru integralkan terhadap bagian yang luar. Nah, terkait dengan pengintegralan fungsi dua poba ini, ketika diintegralkan terhadap X, maka Y-nya konstan. Cara menghitungnya, bahwa ketika diintegralkan terhadap X, Y dianggap konstan. dianggap konstan. dianggap konstan. Sebaliknya, ketika diintegralkan terhadap Y, X dianggap konstan. X dianggap konstan. Serupa dengan pada kasus turunan parsial. Diturunkan terhadap X, Y dianggap konstan. Diturunkan terhadap Y, X dianggap konstan. Oke, sebagai contoh. Misalnya kita ingin menghitung integral 0 sampai 2, 1 sampai 3, X, Y, D, A. Atau X, Y langsung saja. X, Y, D, Y, D, X. Maka pertama adalah kita hitung dulu yang bagian dalam ini. Jadi integral yang luarnya 0 sampai 2, biarkan. Lalu kita, X, Y diintegralkan terhadap Y. Nah, X-nya ya, anggap konstan. Sehingga yang kita perhatikan adalah Y-nya. Y kalau diintegralkan, diintegralkan, setengah Y kuadrat kan ya? Berarti integral dari X ini adalah setengah, X-nya biarkan tetap ada, X, Y kuadrat. Lalu batasnya mana? Batasnya adalah 1 sampai 3. Berarti ini, jadi 1 sampai 3. Nah, jangan lupa, DX-nya masih ada di sini. DX. Oke, kita proses yang ini. Kalau kita masukkan 3 ke sini, jadi ini masih ada ya, integral 0 sampai apa? 2. Kita masukkan, yang diganti Y-nya ya. berarti kan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. 9. Kemudian dikurangi, ini 9 per 2 berarti ya, atau dikalikan dengan setengah X ya. Kita perhatikan yang Y-nya saja dulu. 3 pangkat 2, jadi 9 dikurangi, 1 pangkat 2 berapa? 1 ya, jadi 9 dikurangi 1. Berapa 9 kurangi 1? 8. Berarti ini 8 ya, ketika dimasukkan batasnya, dikalikan dengan setengah X. Maka hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah 4 X. Maka, nah, ini kira akan terhadap X ya. Jadi ini hasilnya adalah 4 X. Jadi, kalau sudah begini ya, tinggal proses saja berikutnya ya. Berarti berapa? 4 X, ini kira-nya adalah 2 X kuadrat ya. 2 X kuadrat dengan batas 0 sampai 2. Dan kalau kita masukkan, berarti ini 2, masukkan sini, 2 pangkat 2 adalah 4, dikurangi 0. 4 X 2 adalah 8. Baik ya, sekali lagi, integralkan dulu yang bagian dalam, baru hasilnya kita integralkan terhadap yang paling luar. Kemudian, kita lihat contoh kedua ya. Contoh kedua. Tentukan misalkan. Integral D X ditambah dengan Y DA jika D sama dengan X, Y di mana X-nya 0 sampai 3, Y-nya 0 sampai 2. kita bisa ganti dengan integral berulang. di mana, terserah apakah mau terhadap X dulu, terhadap Y dulu, ya bebas. Dan 0, 3, ini 0, 2. Kalau begini berarti yang batas 2 kan Y, maka DA-nya kita ganti jadi D Y D X, jadi X plus Y D Y D X 0 sampai 3. Yang ini kita proses, diintegralkan terhadap Y berarti apa ini? X Y. Dan yang Y, yang diintegralkan terhadap Y adalah setengah Y kuadrat. Jadi konstantnya kalau diintegralkan. Integral 2, Y Y kan 2 Y kan ya? Karena X-nya konstantnya berarti tinggal X Y. Ini berarti 0 sampai 2. D X. Berarti sama dengan, ini kita proses dulu. Ini biarkan 0 sampai 3. Ini kita proses. Kalau masukkan 2 ke sini, langsung saja ya, 2 Y-nya, 2 dikurangi 0. Kalau masukkan 0, berarti 2 X ini. Berikutnya Y kuadrat, 2 kuadrat berapa? 2 kuadrat 4, dibagi dengan 2 berarti berapa itu? 2 ya. Dikurangi kalau kita masukkan 0, 0 berarti ditambah 2. 2 X ditambah dengan 2. D X. Oke, ini sudah bisa langsung diproses. Jadi berapa ini? adalah X kuadrat ditambah dengan 2 X. Dengan batas 0 sampai 3. Masukkan kalau 3, ini berarti 9. Dikurangi 0, 9 tetap. Kemudian yang ini juga 3 kali 2, 6 dikurangi 0, 6. Jadi ini adalah 9 yang adalah 6. 9 tambah 6, Atau boleh kalau urutannya mau ditukar. Bahwa integral D X tambah Y. X tambah Y. D A. Integral. Yang bagian luar yang Y misalnya. 0 sampai 2. 0 sampai 3 X-nya. Berarti ini X plus Y. D X dulu. Baru terhadap Y. Jadi diubah urutan pengintegralannya. Berarti integral 0 sampai 2. Ini kita integralkan terhadap X dulu. Berarti apa ini? X diintegralkan terhadap X. Setengah X kuadrat. Ini karena ini konstanta, maka tinggal langsung kalikan X. Dengan batas 0 sampai 3. Jangan lupa masih menyisakan D di sini. Berarti masukkan yang diganti X-nya. Jangan lupa ya. Ini integral 0 sampai 2. Kalau kita masukkan dulu 3 ke sini. 3 kuadrat. 9. Berarti 9 per 2. Dikurangi kalau masukkan 0 ke sini. Jadi 9 per 2 ya. Ini 9 per 2. Kemudian masukkan 3 ke sini. 3Y kan ya? Dikurangi 0. Oke. Jadi 3Y. Jadi plus 3Y. DY. Maka berarti ini hasilnya adalah 9 per 2 X. Ditambah ini berarti 3 per 2 Y pangkat. Sorry, ini bukan X ya. Ini kuadrat ya. Ini arti 9 per 3 Y ya. Berarti ini 9 per 2 Y gitu kan ya. Ini 3 per 2 Y kuadrat. Dengan batas dari 0 sampai 2. Masukkan kalau 2. Ini 2 per 2. Ini 2 per 2 jadi 9 ya. Kurangi dengan kalau masukkan 0. Jadi ini arti 9 nih. Kemudian masukkan 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 2, 4 dibagi 2, 2. 3 kali 2. 3 kali 2, 6. Kalau dikurangi, berikutnya kurangi 0 ya. Jadi ini 9, yang ini 6. Berapa? 15. Jadi urutannya mau terhadap Y dulu baru kemudian terhadap X atau terhadap X dulu baru terhadap Y itu akan hasilnya sama saja. Oke, jadi ini adalah integral lipat 2 pada bidang segi 4. Baik, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.